Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak B masih seputar investasi emas dan belajar emas sampai sukses oke jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan komen karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B dan semuanya gratis dan nanti kalau mau mengikuti konten-konten yang lain tentang investasi emas banyak sekali, ada sekitar 25 am sudah Pak B share itu tekan lonceng atau notifikasi nanti akan muncul di perangkat elektronik Anda oke, mari kita mulai sekarang adalah investasi emas versus investasi properti jadi, bagaimana cara mengetahui kekurangan dan kelebihan investasi emas dan investasi properti akan Pak B bahas pengetahuan Pak B dan pengalaman Pak B di bidang ini karena dua-duanya Alhamdulillah Pak B sudah punya dan sudah praktik jadi ini adalah true story ya oke yang pertama adalah investasi properti properti itu adalah punya keuntungan sifat kelangkaannya jadi semakin dekat dengan kota semakin rame semakin dekat dengan laut maka harga properti akan naik atau semakin mahal semakin jauh dengan kota atau laut atau keramean harga properti akan semakin murah jadilah harganya yang kedua dimanapun harga properti itu pasti naik yakinlah naik yang jelas naiknya tergantung jadi ada yang cepat sekali bisa dua tahun itu dua lipat atau setahun 50 perin dan sebagainya tergantung lokasinya dimana tergantung lokasinya dimana nanti ada sekitar lokasi itu ada apa namanya pendukung-pendukungnya atau FASU atau FASOS Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang digunakan untuk mendukung kelancaran tempat itu misalnya ada rumah sakit ada pasar ada sekolah ada dan sebagainya itu yang mendukung tempat properti itu naik properti itu bisa tanah bisa rumah bisa ruku bisa kosan dan sebagainya oke yang ketiga adalah properti yang legal yang legal itu yang punya S.A.M. kepemilikan itu bisa diagunkan atau bisa digunakan untuk agunan bagi yang suka dengan seperti itu Pak B semoga tidak ya tidak sampai seperti itu tapi itu bisa digunakan sebagai agunan itu kelebihannya yang keempat adalah keuntungannya kenaikannya unik jadi unpredictable jadi unik karena sama-sama modalnya kami katakanlah dulu beli 100 juta di tempat yang berbeda misalnya bersebelahan begitu ya bersebelahan itu nanti harganya akan berbeda karena peruntukannya berbeda nanti bisa juga yang satu diperuntukkan beli tanah diperuntukkan untuk buat ruku yang satu beli tanah diperuntukkan untuk buat perumahan atau dibuat rumah tinggal nanti kenaikannya dalam jangka waktu beberapa tahun itu akan berbeda seperti itu yang selanjutnya adalah keuntungan adalah prestis karena kelihatan misalnya punya produktif banyak ini pak ini punya lahan segini pak ini punya rumah tingkat 2 luasnya segini itu kelihatan sehingga prestis yang ke enam atau selanjutnya adalah tidak perlu disimpan apalagi tanah tidak perlu disimpan jadi biarin saja asal padoknya jelas dan sudah punya sertifikat atau sudah punya surat legal kalau lama nanti banyak rumputnya tapi tanah itu atau properti itu tidak akan hilang tapi kalau rumah yang harus dirawat dirawat sering ditengok atau mungkin kalau mau apa namanya dapat retun atau dapat uang sewa ya disiwakan sementara kekurangannya adalah biaya perawatannya pajaknya dan sebagainya itu banyak karena tiap tahun properti itu wajib membayar pajak perawatan lalu di lingkungan yang harus membayar yuan dan sebagainya wajib dikeluarkan jadi seperti itu dikeluarkan yang kedua tidak liquid jadi tidak mudah misalnya sekarang butuh uang hari ini jual hari ini juga ada yang beli tidak properti itu menjadi satu bulan saja laku itu luar biasa dan sampai setengah tahun satu tahun dan sebagainya apalagi harganya standar kalau harganya di bawah pasar mungkin cepat takut tapi tidak liquid yang jelas karena macam-macam yang harus disyaratkan jadi harus penutaris harus ditentukan dulu apakah sertifikasi ini legal dan tidak dan sebagainya tidak sengketa dan sebagainya dan kekurangan yang saja adalah butuh dana besar tadi tidak ada yang butuh dana besar jualan satu juta tidak ada butuh dana besar kalau misalnya kalau misalnya reddit itu biaya kan DP terus biaya macam-macam itu ya terus setiap bulannya juga besar apalagi kalau misalnya cash cash itu kan membutuhkan dana yang besar misalnya harga properti 100 juta ke atas ada yang 350 sepakat hanya 1 miliar itu butuh dana yang besar tidak semua orang semua mampu oke seperti itu itu tentang properti sekarang tentang emas atau investasi di emas mudah dijual tadi kebalikannya sangat mudah dijual liquid hari ini butuh uang hari ini juga dibawa ke tuku atau dibawa ke putih antam atau dibawa kemana dapat uang bisa tunai ditransfer hingga 2-24 jam sudah masuk ke rekening itu yang kelebihan pada investasi emas dana tidak perlu besar karena sistemnya seperti menabung atau mengumpulkan sikit demi sikit bisa setengah gram setengah gram atau 1 gram atau 2 gram tergantung kepunyaan dana kita jadi tidak perlu dana yang besar tidak perlu dana langsung besar tapi kalau punya dana yang besar itu bagus misalnya beli langsung 100 gram itu kan bagus karena harganya akan turun kalau dihitung per gramnya tapi kalau ini kan bisa juga digunakan untuk menabung seperti itu bisa di tabungan bisa juga di emas fisik terus sifatnya seperti tabungan tadi jadi sedikit demi sedikit jadi tidak langsung banyak banyak juga bisa juga bisa yang jelas-jelas komitmennya atau istiqomah dalam jangka panjang oke tidak ada biaya macam-macam tidak ada tidak ada biaya pada saat beli pada saat beli mas batangannya itu belinya langsung dapat paca PPH kalau pakai PPP 0,45% kalau tidak pakai berarti 0,9% itu saja sudah disimpan sudah nanti paling paling kalau sudah nisop itu kena zakat nanti Pak tapi akan bahas di tempat yang konten yang lain tentang ya Kat emas berapa nisopnya berapa waktu dan sebagainya oke seperti itu tapi tidak ada tidak ada biaya perawatan kan beli simpan lupakan beli simpan lupakan oke apakah ada kekurangan ya pasti ada semua yang di dunia itu bisa ada kelebihan dan ada kekurangannya satu penyimpanan repot jika banyak misalnya lima kilo kan gak mungkin disimpan di rumah pasti harus menyewa deposit box atau beli berangkas yang tahan api yang berat karena lima kilo itu kalau hari ini berarti kalau satu kilonya itu dihargai sembilan 50 juta berarti sekitar 4,5 miliar itu kan luar biasa ya terus mudah dicuri karena properti itu enggak emas itu itu enggak ada sertifikatnya yang kepemilikannya enggak ada kalau sertifikatnya emas ada misalnya mas antam itu LBMA itu kan London Bullion Market Association itu ada tapi tidak ada namanya kita di situ beda dengan properti kan ada namanya Pak A punya lahan ini sertifikat hak milik kan seperti itu terus sifatnya enggak langkah jadi tidak langkah karena di tiap tempat ada tiap toko ada di Budok Antam ada di Pegadian ada di Marketplace juga ada jadi banyak oke seperti itu tentang kelebihan dan kekurangan investasi properti dan investasi emas silahkan Anda tentukan tergantung pada Anda mau yang mana baiknya adalah punya dua-duanya dengan cara emas dulu dikumpulkan kumpulkan 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 banyak diubah menjadi properti properti disewakan 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 sewanya diberikan emas terus-menerus dan akan menjadi hal yang sangat baik semoga menginspirasi semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen sehingga Pak F selalu semangat memberikan konten-konten yang positif oke see you next time selamat menikmati selamat menikmati